Ada banyak hal untuk menghilangkan futur Yang pertama, minta kepada Allah agar tidak futur Futur itu males ibadah Lemah gitu lah ya Yang pertama, minta kepada Allah Karena yang membolak-balikkan hati kan Allah Maka mintalah kepada Allah Kita berdoa dengan doa yang sering kita baca Ya Allah yang membolak-balikkan hati Tekukan hati kami di atas agamamu Atau doa permohonan kepada Allah Wa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Ya Allah tolonglah aku Agar aku selalu berdikir mengingatmu Dan selalu mensyukuri nikmatmu Dan membagusi ibadahku kepadamu Itu dibaca terus Ya terus kedua, tetap menuntut ilmu Dan Alhamdulillah sekarang ini wasilah dakwah sangat banyak Salah satu cara untuk terhindar dari malas ibadah futur Harus menuntut ilmu Ya dan sekarang bisa via FB, via Youtube Banyak sekali Ada yang siaran langsung seperti sekarang ini Ya bisa melalui radio dan TV Al-Iman Bisa dengan Facebook saya Atau Youtube Siaran langsung Dan Alhamdulillah ini masih bisa berjalan di tengah wabah ini Ini harus kita syukuri Ini terus menuntut ilmu Innama yakshallah min ibadihil ulama Sesungguhnya yang takut diantara hamba-hamba Allah Hanyalah orang yang berilmu Innama yakshallah Sesungguhnya yang takut kepada Allah Diantara hamba-hambanya Hanyalah Innama itu hasr Hanyalah Al-ulama Orang-orang yang berilmu Jadi untuk taat Untuk khusyuh Untuk takut kepada Allah Butuh ilmu Akan terus menuntut ilmu